3 tahun sekarang ini beridul adha pasti naik mas, harga pasti naik. Menjelang hari raya idul adha tahun ini, harga hewan sapi dikendal mengalami kenaikan. Dari berbagai jenis sapi, rata-rata berekor mengalami kenaikan sekitar 2 juta rupiah. Seorang pedagang sapi di Desa Lanji, Kecamatan Baddebon, Edy Subianto, mengatakan pada musim haji kali ini, harga hewan sapi untuk kurban mulai 23 juta hingga 34 juta rupiah berekor. Padahal pada musim kurban tahun lalu, sapi kurban yang dijual mulai harga 21 juta hingga 31 juta rupiah berekor. Sementara jumlah permintaan menurun, yang sampai saat ini baru terjual 25 ekor. Padahal tahun lalu mencapai 50 ekor khusus di walayah kendal, dan masih ditambah permintaan dari daerah Jawa Barat. 50 ekor, untuk tahun kemarin 50 ekor, sekarang menurun lagi 25 ekor. Pak, untuk kondisi sapi sekarang itu gimana? Sehat-sehat atau gimana? Alhamdulillah sehat-sehat. Dari Dinas Pertanakan sudah datang ke sini, sudah dipantau dan juga divaksin. Untuk harga apa sekarang rata-rata pemuli berapa sampai berpenang? Ini dari tahun kemarin sudah naik ini, tahun kemarin 21, sekarang 23 sampai 34 juta. Kalau tahun kemarin? Tahun kemarin 21 sampai harga 31 juta. Edi memastikan hewan sapi yang dijual untuk kurban dalam kondisi sehat dan baik. Semua hewan sapi yang dijual juga sudah memiliki surat keterangan sehat, sudah diperkisah oleh petugas kesehatan, dan sudah divaksin. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan DPP Kendal, Pandura Periat Roko Jati, mengatakan setok hewan sapi untuk kurban dijamin aman. Sebagian besar hewan sapi untuk kurban berasal dari daerah Jawa Timur, sehingga sebelum masuk wilayah kendal, harus menunjukkan surat keterangan sehat. Tahun lalu jumlah hewan sapi untuk kurban sebanyak 2.883 ekor, dan tahun ini pun diperkirakan jumlahnya hampir sama. Tapi kalau untuk jenis kerbau sama sapi memang banyak pedangga kita, itu yang mendatangkan dari Jawa Timur, terutama itu banyak sekali. Kalau perhitungan setok itu sangat-sangat cukup. Ya kita mewajibkan setiap kali ternak yang akan masuk ke kita harus ada sekakah surat keterangan kesehatan hewan itu dari wilayah. Mana dia ngambil, misalnya dari Jawa Timur juga harus ada surat keterangan itu. Itu wajib itu. Kalau tanpa ada itu terpaksa kita bolangkan, kita tolak. Nah ini juga hewan untuk para caron yang akan, itulah korban menyembeli itu juga untuk bisa lebih jeli, untuk bisa lebih dini melaporkan ke kami terhadap ternak yang mereka beli itu kondisinya seperti apa. Pengalaman tahun kemarin itu banyak yang tidak melaporkan pada saat penyembelihan setelah kita cek ternyata terpapar PMK. Banyak yang seperti itu. Nah berdasarkan pengalaman itu kami imbau kepada masyarakat untuk yang nanti dia mau menyembeli korban itu ya jauh hari sampaikan ke kami nanti rencana penyembelihan di mana, jumlahnya berapa. Kita disampaikan, kita sudah sebar link-link, kita buat surat edaran juga ke Pak Camat, ke Desa, Pak Sekda. Di situ tinggal link saja untuk mendaftarkan. Paling tidak sebelum penyembelihan juga kita sudah bisa melakukan pengecekan walaupun tidak bisa 100% karena memang petugas kami sangat terbatas. Ini harus kita sebar ke seluruh wilayah Kabupaten Kendal tapi paling tidak ada informasi ke kami supaya kami juga bisa mengatur personal kami dengan segala keterbatasan untuk bisa menjangkau semua wilayah tanpa kecuali. Jadi kami punya dokter hewan itu sembilan, itu tenaga medis, ada lagi para medis sarjana pertanakan, terus ada lagi tambahan non sarjana pertanakan seperti sarjana pertanian tapi juga sudah kita bekali dengan ilmu nanti kira-kira yang mau kita cek seperti apa, apa yang harus diamati, apa yang harus dilaporkan, sudah kita bekali semuanya. Pembeli diminta lebih jeli dalam memilih hewan kurban agar dipastikan dalam kondisi sehat dan baik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! selamat menikmati selamat menikmati